Intro Kementerian BUMN memastikan penawaran umum saham perdana atau IPO anak usaha PT. Pertamina Persero, yaitu PT. Pertamina Hulu Energi, batal dilaksanakan tahun ini. Wakil Menteri BUMN 1 Kartika Wiryatmojo mengatakan, tahun ini dinilai bukan momentum yang tepat untuk IPO. Momentum IPO menurutnya harus mempertimbangkan kondisi harga minyak dunia untuk menunjak ekspansi bisnis. Terkini, kondisi komoditas energi tersebut tengah melemah. Untuk meningkatkan daya tarik PHE sebelum IPO ke depannya, TIKO memastikan akan mengoptimalisasi operasional, salah satunya dengan mengeksplorasi sumur minyak baru. Karena kan sekarang harga oil lagi turun dan kita lihat memang kita akan fokus di operational improvement. Jadi di PHE ini, akan kita dorong untuk meningkatkan eksplorasi dan dribblingnya supaya produksi meningkat dan sumur-sumur baru bisa ditemukan. Ujar TIKO di Sangrila, Jakarta, Rabu 26 Juli 2023. Sebelumnya, rencana IPO PHE diutarakan Direktur Utama PHE, Wiko Migantoro saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI pada 10 April 2023. Dalam RDP tersebut, Wiko menargetkan akan melepas saham PHE ke publik sebesar 15 persen. Tetapi, Wakil Menteri BUMN 1 saat itu, Pahala Mansyuri menyebut, saham yang dilepas akan berada di kisaran 5 hingga 10 persen. Antara 5 sampai 10 persen yang kita inginkan kalau target dana nanti kita lihat, kata Pahala saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta Kamis 15 Juni 2023.